Halo, gue mbak ya Aduh, duduk sekali ya aku mbak Tidak, kenapa? Iya, soalnya Aduh mbak Yuni Mbak Yuni suruh Telepon, aduh Makasih ya mbak Yuni Ini kan mbak Yuni aku mau ngomong cerita Kan aku ketawarin Sebentar, tapi inget ya Jangan pernah menyebutkan siapapun Setiap hari aku liatin mbak Yuni kok Karena saya tidak ingin kalau viral Kalian minta take down, kenapa sih? Iya ya, kan gini ada temanku Yang menawarin Part time gitu ya Di Daerah, daerahnya bisa disebut? Tidak apa-apa daerahnya disebut Di Van Leng Kenapa? Terus katanya itu ada di kebun Perjamian itu 200 Suruh ngapain? Tidak tahu katanya Aku ditawarin sama teman gitu Satu perjamian itu 200 Itu Maksudnya kayak janggal gitu Sedangkan kalau part time kan Di rumah itu 200 kan satu hari Betul Terus kamu punya nomornya itu yang Ngasih part teman gak? Ada-ada Kamu bisa dipertanggung jawabkan Katanya gak dosip aja gitu loh Kamu teleponan sama dia Tidak Dia bilang juga Bisa mengangkatin TKW TKW laki-laki itu apa namanya? TKL ya? Jawab lagi-laki Itu yang ngomong cewek atau cowok? Tanya Katanya itu bisa mengangkatin Maksudnya Membutuhkan TKL Diperkerjakan di Kebun strawberry Perbulannya itu 13 ribu gitu Teleponan sekarang kita Konfren Aku takut Pak Yuni Nomornya kasihin aku sekarang Bentar Kamu ketik aja Start teleponnya dia Jadi dia bilang ada Menyudilkan job Bentar ya Waduh Ternyata memang sudah Kemana-mana ya Menjarah kemana Screenshot saja ya Mbak Yuni Yaudah Screenshot Screenshot Kok ganas Mana saya ini penipuan-penipuan Katanya dia disini Sudah 12 tahun Terus gimana? Kalau 12 tahun gimana? 12 tahun bisa Apa-apa ya? Bener gak? Makanya aku Gak-gak jadilah Aku tanya Pak Yuni dulu Apa bener apa Enggak Loh samen sebagai apa? Kok dimomor Ditawari partem Memangnya samen cari partem Atau bagaimana? Enggak Aku kan ada temen Gitu kan Mengajak aku Makanya Mengajak aku Di kebal Apa Hari Minggu Tanggal 12 Jurur Apa Partem gitu Kebun strawberry Perjamnya 200 Loh nomornya gak Bapak Oh Oh Bukaan nomornya itu Bukaan nomornya itu Cetnya itu Kalau nomornya Aku takut kali mbak Yuni Kenapa? Aku takut kali Ya udah Gitu lah Sementara Sementara ya Tak telponnya ya Kamu branding gak Kira-kira Kalau ini tak telpon? Aku takut mbak Yuni Aku kan gini Iya gitu Jadi aku Sama temenku yang Tiap hari aku Tiap Minggu Ketemu itu Yang ngajak Maksud aku kan Tak pikir-pikir kok Janggal banget Masa Satu Perjam 200 Aku Gitu kan Kan Pada Pada umumnya kan 200 itu Suatu hari Kerja di rumah Kan gitu Bisa aku Masa Iya Tak panya mbak Yuni Apa Oke Lagi jawab Dia telponan gak Sama kamu? Tidak Cuma SMS-an aja Oke Tak telponnya dia Matiin dulu Matiin kamu dulu Tak telponin Ntar kamu tak telpon balik Iya Oke Oke Halo Halo Selamat siang Selamat siang Sama Yuni ya Boleh gak Telepon saya Lima menit lagi Soalnya saya lagi Ngobrol sama sendikat Oh Baik Jadi ini Ini saya Pengen tau Modusnya Seperti apa Dan bagaimana Kalau memang ada Job parten Seperti ini Saya ingin tau Kalau katanya Perharinya Seratus Dua ratus Sorry Satu jamnya Dua ratus Kalau dia Ini nomornya Indonesia Ini perlu di Perhatikan ya Dia ada job cowok Atau bagaimana Jadi ini Jadi ini Ini para modus Modus ini Saya kurang tau bagaimana Ini sangat berbahaya Sekali ya Saya sedang tidak Bercanda ya Maka Maka buat teman-teman Ini sebenarnya Sudah Sudah saya ingatkan Berkali-kali Tapi kayaknya Masih terus-terusan aja Kita lihat Seberapa jauh Para Para Orang-orang ini Untuk memodusi kalian Ini sangat Menjelehkan sekali ya Sangat mengerikan sekali Ini Ini adalah Tindakan yang tidak benar Dimana kalian Terus-terusan Ditipu gitu loh Dan mereka Tidak mau show up gitu loh Kalau ke saya Tidak ada yang mau show up gitu loh Tidak mau show up 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 Mereka tidak berani mengangkat ya Oke Kalau satu orang tidak speak up Maka teman-teman yang lain akan kena bohong Jadi kalau kalian bilang tidak kenal Dia bilang tidak kenal Dia tidak mau mengangkat telpon saya Katanya ada job cowok Mbak Benar gak? Itu SMSmu benar gak? Itu SMSmu bukan? Jadi nomor telponnya nomor telpon Indonesia Saya expose di Facebook Buat teman-teman yang ingin tahu nomornya dia Cari dia dan katakan padanya Suruh job cowok nanya sama saya Kalau enggak saya pokingin tempat itu Saya ingin tahu Karena saya ingin membuktikan sama kalian Ini tidak hanya sekedar bercanda Ini bukan hanya main-main saja Kalau sampai ada yang berani nunjukin batang hidungnya Saya akan laporkan polisi Oke kita bisa cari rezeki tapi bukan menipu Saya hargai kalian yang cari rezeki Karena enggak boleh mateni rezeki ini uang Tapi kalau penipuan saya mateni rezeki ini penipuan yang sudah menggorok leher orang tua kita Menggorok leher saudara-saudara kita dengan cara memeras uang Apa jawaban Anda? Apakah Anda akan diam saja? Apakah Anda biarkan saudara-saudara kita Diperes darai Diperes keringet kuningnya Untuk menyenangkan mereka Kalau Anda ada satu misi dengan saya Kita jalan bareng membasmi orang-orang seperti ini Kalau Anda adalah salah satu dari orang yang saya maksud Pasti komen Anda jelek pada saya Pasti komen Anda akan mencaci maki saya Beda ya Kalau orang yang memang mendukung Karena memang kita ingin menyelamatkan orang-orang lain Akan bertindak lebih dewasa, lebih bijaksana Tapi kalau kalian mengkritik Tapi tidak memberi saran Berarti Anda adalah bagian dari orang-orang tersebut Saya akan terus gencar menyerang Silahkan kita tarung saja Itu saja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Dan saya tantang Anda Yang selalu promosi job cowok itu Dimana keberadaannya Temuin saya Ojo malah ngejak temuan di jobo Rene Gunani Para nono omahku yang sudah jelas-jelas alamatnya Bye